ini sampai berdarah padangkali ya berdarah-darah emang separah apa sih Pak itu darahnya Pak ya banyaklah banyak itu mamanya mah pingsan gitu lah lihat darah gitu lah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Mr. Nazar channel menggulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri berpujia The Unique Explorer teman-teman saya sekarang sedang berada di desa Mananti kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka disini merupakan daerah hutan pesawahan ya karena teman-teman bisa lihat sendiri semuanya Astri semuanya pepohonan namun disini cukup ramai kenapa karena ada satu rumah yang ditempati oleh seorang anak indigo yang pernah viral juga dengan anak untilanak dan anak terwonya teman-teman dan sekarang si anak ini selalu berhubungan dengan orang Hongkong teman-teman karena ada fans daripada dede Latif ini menggambarkan atau membayangkan bahkan memimpikan dede Latif ini mempunyai milik yang sangat luar biasa dan di video ini kita akan menceritakan bahwa dede Latif pernah jatuh terluka berdarah-darah teman-teman tapi karena situasinya sedang berada di tengah sawah tengah hutan ini bagaimana penyembuhannya luar biasa nah ini banyak banget karena sangat-sangat viral teman-teman dede Latif ini bahkan penontonnya bukan hanya orang Indonesia orang luar negeri pun banyak nah kita mau ngobrol nih dengan dede Latif waduh dede Latifnya lagi makan karena lagi makan kita tunggu saja makannya sampai selesai nah ini teman-teman anak Indigo yang dulu sempat viral dengan anak genderwo dan anak kuntilanaknya gitu ya jadi sebetulnya ini ayah dan ibunya teman-teman cuman unik sekali mempunyai anak seorang dede Latif yang sangat luar biasa kita nanya dulu deh sambil nunggu dede Latif makan coba Pak Maman dede Latif ini terkenal dengan dengan apanya sih Pak Maman tegang aja gitu dah sambil ini kayak mic nah jauh aja si dede atif terkenal dengan mainnya kali ya mah yang gaib Omen tuh si Rako Jepang 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 ya dan si bos Nah itu kenapa sih Pak ini bab dede Latif ini mau punya teman-teman goim sih Pak ya jadi tinggalnya disini aja dulu ya sampai beberapa bulan gitu ya dari mulai Corona itu jadi kalau malem dia main disini di luar kenapa ini anak nggak masuk-masuk gitu ya padahal saya sama mamanya udah ngantuk gitu tapi dia main terus disini barangkali pada nyamperin lah gitu yang ada disini yang tidak kelihatan sama Bapak gitu ya karena disini nggak ada lagi tetangga ya Pak nggak ada otomatis teman-temannya itu barangkali dengan mahluk-mahluk gaib yang ada di sekitar sini ya anteng banget akhirnya muncul sosok-sosok tadi teman-teman ada si Rako Jepang dan si Rawi si Rawi si Orai si bos bos yang pertama ya itu nah kata si dede Latif ini si bos ini punya mata batin dan genderwo dan genderwo serem juga ya tapi yang jadi pertanyaan Pak ini kan ada di tengah sawah dekat dengan hutan belantara yang menurut warga angker memangnya nggak bahaya Pak itu untuk fisik dan mentalnya Pak ya saya juga dilihat dulu ya tapi Alhamdulillah lah gitu selama beberapa tahun berhubungan dengan yang gaib tapi Alhamdulillah belum pernah keraksukan gitu apalagi kesurupan gitu belum pernah melahan mah disini juga tidak ada suara apa-apa gitu murni suara alam iya suara bancet bangkong aja gitu bancet bangkong aja kadang-kadang burung yang suka apa juga itu di kalau di mananti ya di kampung di rumah banyak ada cincuinya burung hantu itu kalau disini mah Alhamdulillah nggak ada nggak ada ya cuman biasa aja suara hewan disini gitu oke itu untuk mentalnya teman-teman sehat nah sekarang fisik kalau dilihat dari ini Pak tanahnya ini kan naik turun pada bebatuan belum lagi kalau ada beling atau keong atau mungkin benda-benda yah berbahayalah ini kalau jatuh kan itu terluka saya denger-denger ini Dede Latif pernah jatuh sampai berdarah-darah betul itu Pak oh iya ini di jidatnya nih di jidatnya di malam ya tuh oh iya iya nah ini teman-teman nah itu kalau misalkan terluka gini berdarah-darah gimana dong Pak itu pengobatannya gimana Pak pakai apa deh kalau luka model gini yang jukut bau nah ini teman-teman katanya pakai jukut bau dan akhirnya sembuh tidak ada ibaratnya geger otak atau gimana ya Alhamdulillah nah nanti setelah makan kita mau ngobrol sama Dede Latif ini Dede Latif bisa diajak ngobrol kan Pak bisa bisa nyeritain gimana lukanya ngobatinnya gimana nah kita sambil nunggu aja Dede Latif ya kita stop dulu tinggal ini cara makan ala Dede Latif teman-teman ala leweng makannya sama apa Dede Latif daging daging mantap oke teman-teman sekarang Dede Latifnya udah selesai makan kita langsung nanya aja ke Dede Latif itu bagaimana ceritanya Dede Latif bisa terluka di bagian kepala Dede Latif ini kumah ceritakan harita bisa getihan di Natarang tak atipeng ke Jogen wimp juta 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 iraha itu berang putih hmm berang berang Jogena kumah Jogena tak wimp wimp tangis mulutnya ketih wimp ngakir cikwestruk kananawan hantu penyina kumpul jeruk jeruk pisahannya oh ke luar getih lo bak kemana getih nak kak ngucur ngucur karena pipinya kadyo-dyu satu eh teteh kananawan sih di badungnya kananawan kalau ini itu ayo saya ceritakan yuk mana kaya tampilkan sampilkan nah iya pak tapi kan tembok nak oh karena tembok nak nah ini sedikit dulu ya teman-teman ini Dede Latif lagi nyeritain jatuhnya gimana jadi lagi bermain disini joget-joget ternyata jatuh terus kepalanya kejedot ke yang ini apa ke juru-jurunya itu ke juru-jurunya itu itu siang hari oh siang jam 4 joget saking hebohnya jatuh kesini ini sampai berdarah kadangkali ya berdarah-darah emang separah apa sih pak itu darahnya pak ya banyak lah banyak mamanya mah pingsan gitu lah lihat darah gitu lah oh itu sampai pingsan itu dalam pak ya adalah satu sesenti mah kurang lah satu senti nah oke nah itu satu senti teman-teman ya satu senti dalamnya otomatis ini berdarah dan yang sangat dikhawatirkan itu geger otak tapi nggak sampai geger otak ya pak enggak alhamdulillah sampai saat ini coba enggak alhamdulillah tuh ini kita mau lihat yang lebih dekat ya nah seperti ini jadi Latif nangis satu aku mau nangis no iiii gitu nya terus tas getian gitu aku mau ha kalau cukut bau di tapak gak nyam oh di kunya di kunya itu naon oh iya cukut bau nak nah ini teman-teman cukut bau nah ini teman-teman ternyata dede Latif terluka berdarah-darah dan airnya sembuh seperti yang dilihat di video ya di layar kaca anda itu dengan cukut bau oh yuk tangkal nak oh cukut bau oh 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 nah ini daunnya nah itu kumaha caranya gimana cara bikinnya oh di kunya-kunya baru ditempelkan di kepala oh sampai hancur ya iiii sampai gini iiii nah lihat nih sampai gini ntar kera-kera deh nah di kunya sampai hancur seperti ini baru baru ditempelkan ke bagian yang luka tapakan terus dibengket dibengket nah terus diikat teman-teman dan itu darahnya berhenti getihna eren 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 kita sabar halilah dikitukan oh enggak sabar poe oh cagorna ya cagorna tilu tilu poe oh ternyata teman-teman kata de latif itu tiga hari sembuhnya setelah luka cukup parah berdarah-darah karena ini jauh dari tenaga kesehatan bapak maman dan dede latif ini mengambil jukut bau jukut bau ini di kunyah setelah hancur baru ditempelkan di kepala hari tilu hari itu diganti-ganti atau anggernu 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 tilu poe terus dibuka terus cagor bukaknya cagor model kia tinggal gerak buka gerak tinggal ikan nah ini teman-teman luka yang cukup parah sih sampai berdarah-darah di sini cuman sama bapak maman dan dede latif pakai jukut bau ditempelkan dan tiga hari kondisinya seperti ini luar biasa ya inilah pengobatan tradisional herbal asli dari sumbernya teman-teman luar biasa gitunya kita nanya lagi ke bapak maman ini ini murni kecelakaan sendiri atau ada gangguan dari menggulkan di Lampung kecelakaan sendiri gitu jadi jalan ini ini apa ya setelah bapak lihat itu bapak langsung gimana pak ini kalau saya kaget sampai ruasnya gitu itu mohon cukup bau aja biar cepat itu katanya tiga hari diganti atau satu kali tempelin tunggu tiga hari buka tempelin aja sampai keringnya begitu dibuka alhamdulillah sebab kalau kuda kering kan kalau dicokel merapet ke dalam gitu jadi saya juga ngeri gitu nyebutnya biarin aja buka sendiri gitu alhamdulillah luar biasa kalau mamanya gimana ini mamanya mama mama pas jatuh itu lagi dimana di dapur di dapur terus pas tahu jatuhnya gimana oh bapaknya ya katanya lis lis itu si dede senang getihan nyenang hawae cek orang kita gitu kita di arah sutur joget sesumpoyongan kanu tembok tembuknya seket kusen kusen tembok kusen tapi tembok gitu ini mirip kayak yang kayak gini lah ya tapi apa tajam 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 terus pingsan kata tetangga ya pada banyak yang lihat ya bawa aja ke rumah sakit katanya gitu harus dijahit ntar kan apa kulitnya ntar menonjol katanya dagingnya kata tetangga itu alhamdulillah alhamdulillah mintanya dia nggak mau maunya sama cukup bau dipunya katanya itu dimasukin bukan dari ibu atau bapak bukan jadi latif hari cukup bau ketika terbang telatih terang apal tekan dide latih terletik panis apal bahan batur batur oh batur tetangga atau baturan goib Hai nih sahabat terbaiknya sebojir-bojir kita bocil gimana pasti relatif jatuh ini cerah ini aja cukup bau jangan ke dokter gitu ya itu pas joget-joget emang sama siapa Dede Latif jengsah aja sih yang mau baturan jamaah ayah nunggu imet ke miluan ayah jadi sahabar anak kebehan cobaan kita bisa tikus itu Dede Latif teh kehajat atau nyunturkan antengan ke joget-joget dengan malaweng urutannya woyah kedeketenggok mulus gitu ini inilah teman-teman ini kata Dede Latif itu dikasih tahu sama makhluk koib namanya bocil bocil ini temen koibnya Dede Latif waktu dulu dia lagi main sama temennya manusia ya karena saking serunya jatuh gitu akhirnya berdarah dikasih tahu pakai jubut bau ditempelin akhirnya sembuh nah ini Dede Latif yang terkenal itu teman-teman luar biasa siap lah keturnuhannya Dede Latifnya paling mulat anak oleh anak bager anak pinter Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati